1. Pak Amir mengejar SMA sebagai guru Setelah beberapa tahun, ia kini menjabat sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Kasus ini merupakan contoh mobilitas sosial, A. horizontal, B. antargenerasi, C. vertikal naik, D. vertikal turun, E. geografis. Jawaban yang benar adalah C. Mobilitas sosial vertikal naik adalah perpindahan status sosial seseorang atau kelompok ke tingkat yang lebih tinggi, atau seseorang yang mengalami peningkatan status dari status sebelumnya. Dua faktor pendorong bagi kelompok masyarakat tidak mampu untuk melakukan mobilitas sosial adalah, A. status sosial, B. keadaan ekonomi, C. pendidikan rendah, D. situasi politik, E. penyebab struktural. Jawaban yang benar adalah B. Salah satu faktor pendorong mobilitas sosial adalah keadaan ekonomi. Setiap orang memiliki keinginan untuk hidup serba berkecukupan, namun pada kenyataannya kita sering menemukan orang-orang yang hidupnya serba kekurangan. Dengan demikian, faktor pendorong bagi kelompok masyarakat tidak mampu untuk melakukan mobilitas sosial adalah keadaan ekonomi. 3. Perhatikan beberapa contoh saluran mobilitas sosial di bawah ini. 1. PGRI, 2. APKOM DY, 3. ID, 4. PBB, 5. IMI, yang termasuk contoh saluran mobilitas sosial pada bidang organisasi profesi adalah, A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 4, D2 dan 5, E4 dan 5. Jawaban yang benar adalah B. Salah satu saluran mobilitas sosial adalah organisasi profesi. Organisasi profesi merupakan himpunan orang-orang yang memiliki profesi yang sama, sehingga mereka akan lebih kompak dan kuat memperjuangkan profesinya. Contoh organisasi profesi, PGRI atau Persatuan Guru Seluruh Indonesia, ID atau Ikatan Dokter Indonesia. 4. Di bawah ini, contoh faktor pendorong mobilitas sosial pada penyebab struktural adalah, A. Seorang anak yang memiliki sikap ulet dan tekun, B. Seorang anak yang melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi, C. Seorang anak yang migrasi ke daerah lain karena ada konflik, D. Seorang anak desa yang mencari pekerjaan di kota, E. Seorang anak yang memiliki keluarga kerajaan. Jawaban yang benar adalah B. Mobilitas sosial memiliki faktor pendorong. Salah satunya adalah faktor struktural, yaitu faktor eksternal dari individu, yakni faktor yang berkaitan dengan struktural atau kebijakan pemerintah. Sebagai contoh, akses pendidikan untuk semua anak sampai ke pendidikan tinggi. Oleh karena itu, faktor pendorong mobilitas sosial dari penyebab struktural adalah akses pendidikan untuk sampai ke pendidikan tinggi. 5. Di bawah ini yang bukan cara untuk meningkatkan integrasi sosial yang baik adalah A. Mematuhi norma-norma yang berlaku, B. Menyesuaikan gaya hidup hedonis, C. Berpegang teguh pada nilai-nilai sosial, D. Ikut kegiatan sosial masyarakat, E. Menyesuaikan dengan budaya sekitar. Jawaban yang benar adalah B. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat, sehingga menjadi satu kesatuan. Cara untuk meningkatkan integrasi sosial yang baik, yaitu 1. Mematuhi norma-norma yang berlaku, 2. Berpegang teguh pada nilai-nilai sosial, 3. Ikut kegiatan sosial masyarakat, 4. Menyesuaikan dengan budaya sekitar. 6. Keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia memiliki dampak positif, kecuali A. Potensi dalam bidang pariwisata, B. Bangsa menjadi lebih luas, C. Objek kajian budaya internasional, D. Kegagalan komunikasi bahasa, E. Adanya warisan kearifan lokal yang kaya. Jawaban yang benar adalah D. Keberagaman suku bangsa dan budaya Indonesia dapat dijadikan sebagai identitas dan kekayaan bangsa. Pelestarian budaya yang merupakan warisan kearifan lokal yang beragam, hal ini dapat menarik minat wisatawan asing untuk mengenal lebih dalam terhadap budaya-budaya yang ada di Indonesia, sehingga berpotensi untuk dikembangkan dalam bidang pariwisata. Selain itu, beberapa budaya di Indonesia telah menjadi objek kajian internasional, seperti batik, wayang kulit, dan lainnya. Yang termasuk suku bangsa Indonesia berasal dari Provinsi Nangroe Aceh Darussalam adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4, E. 4 dan 5. Jawaban yang benar adalah D. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang tersebar di berbagai wilayah. Berikut ini merupakan suku bangsa yang berasal dari Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, antara lain, suku Aceh, suku Anub Jamee, suku Gayo, suku Haloban, suku Kluet, suku Lekon. Jawaban yang benar adalah E. Contoh upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan budaya daerah, antara lain mempelajari lagu daerah, mempelajari tarian daerah, mendokumentasikan pagelaran budaya daerah. Sedangkan mempelajari seni bela diri karate bukan merupakan upaya melestarikan kebudayaan daerah, karena karate bukan merupakan budaya asli Indonesia. 9. Pluralitas budaya bangsa sebaiknya disikapi dengan A. Keseragaman agar tercapai kedamaian B. Mempelajari tarian adat daerah C. Mempelajari lagu daerah D. Mengarang lagu bahasa daerah E. Mempelajari seni bela diri karate Jawaban yang benar adalah A. Pluralitas adalah kemajemukan atau keberagaman yang terdapat dalam suatu bangsa seperti suku bangsa, agama, ras, etnik, budaya dan bahasa, sehingga mendorong tumbuhnya kesatuan dan persatuan. Adanya pluralitas bangsa, sebaiknya disikapi menjadi sebuah keseragaman agar tercapai kedamaian. 10. Taritarian daerah pada saat ini beralih fungsi untuk acara A. Keagamaan B. Sesaji C. Penyambutan tamu D. Syukuran E. Perang Jawaban yang benar adalah C. Tari tradisional memiliki fungsi sebagai sarana upacara, misalnya upacara keagamaan, upaca pelantikan raja, pernikahan, sarana hiburan dan pertunjukan. Namun seiring berjalannya waktu, tari tradisional beralih fungsi untuk acara penyambutan tamu ketika seorang petinggi datang ke suatu daerah, maka akan disambut oleh tarian tradisional di daerah yang dikunjunginya sebagai tanda selamat datang. 11. Konflik antara buruh dan pengusaha kerap sekali naik ke pengadilan, pemberian upah yang tidak sesuai menjadi salah satu alasan. Kasus di atas menggambarkan konflik terjadi karena faktor A. Perbedaan budaya B. Perbedaan kepribadian C. Perbedaan keluarga D. Perbedaan kepentingan E. Perbedaan perbedaan kasta Jawaban yang benar adalah D. Konflik sosial dapat disebabkan oleh beberapa hal, 1. Perbedaan kebudayaan, 2. Perbedaan individu, 3. Perbedaan kepentingan, 4. Perubahan sosial yang terlalu cepat. Konflik antara buruh dan pengusaha terkait masalah pemberian upah, tergolong konflik yang disebabkan adanya perbedaan kepentingan. 12. Individu atau kelompok ini memandang bahwa pendapat atau idenya paling benar, sehingga memenangkan konflik dengan cara menguasai lawan adalah jalan untuk mencapai tujuan. Hal ini merupakan contoh cara menangani konflik, yaitu A. Menghindar D. Memaksakan kehendak C. Menyesuaikan keinginan orang lain D. Kolaborasi E. Tawar-menawar Jawaban yang benar adalah B. Menurut Soerjono Soekanto, konflik sosial adalah suatu proses sosial individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuannya, dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan atau kekerasan. Salah satu cara dapat dilakukan dalam menangani konflik sosial, diantaranya memaksakan kehendak dengan merasa pendapatnya adalah yang paling benar. 13. Berikut ini adalah faktor yang memengaruhi cepat lambatnya proses integrasi, kecuali A. Homogenitas kelompok B. Heterogenitas kelompok C. Mobilitas geografis D. Efektivitas komunikasi E. Besar kecilnya kelompok Jawaban yang benar adalah B. Faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya proses integrasi, faktor ini dalam sosiologi juga dikenal sebagai faktor penentu terjadinya integrasi. Seperti, 1. Homogenitas kelompok 2. Besar kecilnya kelompok 3. Mobilitas geografis 4. Efektivitas komunikasi 14. Berikut ini yang termasuk faktor penghambat integrasi sosial adalah A. Adanya intoleransi terhadap kebudayaan yang berbeda B. Kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi C. Adanya perkawinan campur D. Adanya sikap yang terbuka dengan golongan yang berkuasa E. Adanya persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan Jawaban yang benar adalah A. Faktor penghambat integrasi sosial yaitu 1. Terisolasinya kehidupan suatu golongan tertentu dalam masyarakat 2. Kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan yang dihadapi 3. Adanya perasaan takut terhadap kekuatan kebudayaan yang dihadapi 4. Adanya intoleransi terhadap kebudayaan yang berbeda 5. Adanya gangguan golongan mayoritas terhadap golongan minoritas 15. Integrasi sosial dalam kehidupan dapat terwujud dengan adanya A. Tidak ada kesepahaman antarkelompok B. Konsensus bersama tentang nilai C. Masyarakat yang melanggar norma D. Nilai dan norma baru saja dicanangkan E. Kebutuhan masyarakat sulit dicukupi Jawaban yang benar adalah B Menurut William F. Ogburn dan Mayor Nimkov syarat terwujudnya integrasi sosial adalah masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman dalam hal-hal yang dilarang menurut kebudayaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.